Halo Sobat Pola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Alhamdulillah Indonesia menang lagi dari Mariana Utara ya, dengan skor yang 10-0. Tapi kan kalau lihat 10-0 kayaknya gede gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Australia, Australia berhasil 19-0 bro. Bagaimana permainan Indonesia ini bro melawan Mariana Utara? Sebetulnya kalau dilihat permainan ya, kita sudah pasti dari sejak awal sebelum pertandingan dimulai pun kita sudah yakin bahwa Indonesia akan bisa mengalahkan Mariana Utara. Paling tidak, tadinya kita beranggapan mungkin tidak perlu banyak-banyak gol ya. Artinya mungkin tinggal sudah cukup. Karena pada akhirnya setelah Libanon mengundurkan diri, ya makin rumit kan perhitungannya. Artinya ketika Indonesia melawan Mariana Utara atau Australia bisa mengalahkan Mariana Utara, itu pun akhirnya tidak akan dihitung poinnya. Untuk runner-up terbaik ya, tidak dihitungnya. Betul, betul. Nah, kalau kita melihat pada kondisi permainan, sebetulnya memang dari sejak awal Coach Nova sepertinya sudah menyuruh ya, memerintahkan timnya untuk bisa segera melakukan mencetak gol di menit-menit awal. Dan itu sudah bisa terjadi di 1,5 menit pertama, di babak pertama, kita sudah bisa golin. Bahkan sampai dengan berakhirnya babak pertama, kita sudah menceproskan 7 gol. Sebetulnya saya sih tidak ingin terlalu banyak membahas masalah teknis ya. Karena nggak ada yang bisa dibahas mengenai teknis permainan. Karena jomplang sekali kualitas permainan Mariana Utara dengan Indonesia. Dan lucunya, sebetulnya kan di kualifikasi Piala Asia kali ini, itu juga banyak negara yang double digit ya, untuk bisa mengalahkan tim terlemah. Seperti Thailand, bisa mengalahkan Brunei, dan beberapa negara yang juga bisa double digit untuk mengalahkan tim yang terlemah. Tapi percuma saja double digit itu juga tidak dihitung nantinya. Cuma yang paling penting dari pertandingan ini yang harus dicermati adalah bagaimana kita akan mengembalikan lagi sebetulnya, mengembalikan mentalitas, mengembalikan koordinasi permainan, mengembalikan bagaimana Indonesia bermain secara kolektif. Itu yang secara jadwal ini agak menguntungkan sebetulnya buat Indonesia ya. Karena ketika kita lihat pertandingan awal dengan Kuwait, di mana Kuwait kan mungkin saja dianggap sebagai batu sandungan ya, untuk mempersulit Indonesia. Dan itu memang terjadi. Kita memang dipersulit oleh Kuwait. Walaupun secara tim, secara individu, Indonesia lebih baik dari Kuwait. Tapi kita juga tidak boleh mengesampingkan faktor tuan rumah dalam hal ini. Kuwait sebagai tuan rumah tentu juga beranggapan bahwa angka yang mungkin harus mereka ambil untuk bisa lolos, katakanlah ya. Selain mereka punya kemenangan atas Mariana Utara, ya itu yang dibidik adalah Indonesia sebetulnya. Tapi saja dengan permainan yang banyak sekali catatan-catatan di pertandingan lawan Kuwait, kita toh masih bisa mengambil angka penuh. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang bagus ya. Mengingat pada pertandingan terakhir melawan Australia, kita juga kan dengan konstelasi perimbangan antar grup di lain grup yang berbeda, itu kan juga makin mengecil ya, mengerucut, dan makin menguat untuk bisa tampil di Piala Asia. Karena di Piala Asia nanti yang diambil adalah yang jadi juara grup, plus lima runner-up terbaik. Nah, kalau kita lihat sampai dengan pertandingan kedua, ini Indonesia masih menempati peringkat ke-6 di peringkat runner-up terbaik. Di atasnya masih ada India, masih ada segala macam lah ya. Nah, ini yang harus dicermati bahwa Indonesia selain selisih gol, ketika melawan Kuwait kan kita hanya bisa menghasilkan satu gol ya. Sedangkan Australia ketika mengalahkan Kuwait itu 3-1. Artinya Australia menempati peringkat pertama karena unggul agregat gol. Nah, selain itu kalau kita berhitung pada penampilan dari tim-tim lain di grup yang berbeda untuk memperbutkan runner-up terbaik, ternyata selain selisih gol, kita juga harus memperhitungkan aspek-aspek sportivitas. Misalkan jumlah kartu yang keluar, itu juga akan diperhitungkan. Kalau misalkan kita punya angka yang sama tapi kita ternyata lebih banyak akumulasi kartunya, tentu kita menjadi peringkat yang lebih di bawah ke tim-tim yang punya angka yang sama. Nah, itu yang harus kita perhatikan saat ini, bro. Artinya kan kalau kita lihat di susunan peringkat kedua terbaik, Indonesia sekarang di posisi 6 artinya tidak masuk 5 besar, kan gawat nih kalau gitu kan. Tanya gara-gara kartu, jumlah kartu. Nah, jadi kalau melihat seperti itu situasinya, maka melawan Australia ini mau tidak mau harus menang ya, bro? Iya. Untuk mengamankan posisi, karena Australia juga menang lawan Kuwait, menang lawan tim yang sama, agregat golnya lebih baik. Tidak ada cara yang paling bagus selain kita harus bisa memenangkan pertandingan ini. Dan tukur sekali ya bahwa jadwal kita melawan Mariana, Mariana Utara, itu adalah di pertandingan kedua. Semenjak kita melawan Kuwait yang masih compang-camping lah ininya ya, organisasi permainannya tidak baik ya. Tapi ketika melawan Mariana Utara, tentu ini adalah sebuah segmen untuk memperbaiki dan mengevaluasi hasil pertandingan melawan Kuwait kemarin. Kalau misalkan kita menang angka 10-0, mungkin menurut saya sih, kita tidak melihat pada poin skor yang 10-0 ya. Tapi bagaimana mulai memperhatikan jalinan kerjasama antar tim? Itu yang harus diperbaiki. Karena dari lini ke lini tidak ada jembatan yang bisa membuat sebuah jalinan yang utuh untuk sebuah kesebelasan yang efektif dalam melakukan penyerangan. Katakanlah seperti itu ya. Interaksi kemudian pemain-pemain gelandang, dan pemain-pemain terutama di pemain gelandang ya, itu juga harus bisa menjadi jembatan antara lini belakang dengan lini depan. Dan harus juga bahwa setelah jembatan ini bisa didapat, tentu yang paling dibutuhkan adalah efektivitas untuk mengkonversi sebuah peluang menjadi gol. Nah, kalau melawan Australia, saya pikir inilah sebetulnya ujian yang paling besar, ujian yang paling sesungguhnya lah, untuk melihat bagaimana kualitas kesebelasan Indonesia di U17 kali ini. Artinya, ketika Indonesia melawan Mariana Utara itu, kondisi tim nasi Indonesia lebih baik daripada ketika melawan Kuwait, bro? Kalau kita lihat hasil pertandingannya, tentu ini kan secara umum, secara general, kita bisa melihat bahwa lini per lini itu sudah bisa berjalan dengan baik. Cuma sayangnya apa? Kenapa lini ke lini ini bisa berjalan dengan baik? Karena memang tidak ada pressure dari pemain Mariana Utara. Itu yang jadi masalah juga. Bahwa kita bisa bermain dengan baik, itu karena lawannya lemah. Nah, sebaiknya itu yang ada gium yang seperti itu, itu tidak boleh berlaku ya. Bahwa Indonesia hanya bisa bermain melawan tim-tim yang lemah. Tidak boleh itu menjadi semacam track mark Indonesia. Bahwa Indonesia bisa bermain melawan tim yang lemah. Tapi ketika melawan Australia, seharusnya tentu ini komunikasi dan permainan yang kolektif ini harus bisa dilakukan dengan baik oleh Cosnova. Ini kalau kita lihat dari susunan pemain ya, pemain ketika melawan Mariana ini tampaknya tidak sama persis dengan ketika melawan Kuwait ya. Dan ada kemungkinan ketika besok melawan Australia, ini dicampur ya, Boy? Sepertinya gini, kalau kita merujuk pada level usia, memang kan sepertinya ya, kualitas antar individu dari, katakanlah 25 pemain yang dibawa, itu sebetulnya levelnya sama-sama aja. Tinggal bagaimana, yang membedakan adalah, bagaimana mereka bisa tidak bermain secara teamwork. Itu yang paling penting. Kalau percuma aja, kalau pemain yang punya kualitas individu yang sangat bagus, tapi dia tidak bisa bermain secara teamwork. Saya sih lebih, lebih ini ya, lebih mengutamakan adalah, pemain-pemain yang mungkin levelnya biasa saja, tapi bisa bermain secara teamwork. Nah, itu yang bisa menjadi, lebih-lebih ini ya, lebih berfungsi ketika ada di lapangan. Nah, ini yang bisa menjadi acuan dari Cosnova. Kalau misalkan Cosnova di pertandingan melawan Mariana, menurunkan 5 muka-muka baru di starting line-up, itu saya pikir hal yang biasa ya, hal yang lumrah. Mengingat pertama ya, lawannya juga, apa, sangat mudah untuk bisa dikalahkan. Kemudian, yang kedua, Cosnova juga mungkin berangkat dari, berangkat dari, kondisi ketika Indonesia bermain dengan kuahit. Dia ingin mencari formula yang baru, dia ingin mencari individu-individu yang baru, apakah individu-individu yang baru ini, kalau diturunkan sebagai starting line-up, apakah mereka bisa lebih padu gitu loh. Walaupun pergantian-pergantian setelah Indonesia menang banyak, juga itu dilakukan. Dan itu sebuah langkah yang strategis, saya pikir ya, langkah yang bagus. Bahwa, ketika pertandingan menatap melawan Australia, itu pasti bukan pertandingan yang biasa-biasa saja. Ini adalah pertandingan yang harus kita bisa menangkan, atau kalaupun, kalaupun seri, ini juga belum menjamin Indonesia bisa, tampil di, sebagai runner-up terbaik gitu loh. Dan kita sih berpikir, jalan yang terbaik adalah mengalahkan Australia. Mengingat kita punya modal, sebetulnya. Ketika melawan Australia di PLAFF, itu kan pertandingan berjalan dengan sangat seru ya. Ada perubangan sebetulnya. Indonesia secara materi, punya kemampuan untuk mengimbangi Australia. Nah, bisa saja bahwa di Kuwait kali ini, Indonesia juga bisa membalikan suasana, membalikan keadaan. Bahwa, Indonesia dengan keharusan untuk bisa mengalahkan Australia, itu bisa dicapai bro. Biasanya kan kalau timnas Indonesia ini, kalau ketika harus, 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 mulai jadi panik duluan. Mudah-mudahan enggak ya. Ya, memang gini ya, mentalitas yang paling penting, bahwa ketika ada semacam tuntutan, bahwa kita harus, katakanlah dalam pertandingan ini, harus mengalahkan tim lawan. Itu memang membuat pressure yang berbeda. Ketika kita bertanding di pertandingan awal, atau di pertandingan ketika melawan Mariana Utara, tentu level kesiapan mentalitas itu, yang saya pikir lebih-lebih menentukan. Apakah anak-anak muda ini, bisa menanggung beban yang sebetulnya cukup berat ya. Ketika melawan Australia, dengan catatan mereka harus bisa mengalahkan Australia, dan itu sebuah perjalanan yang tidak mudah. Yang jelas, kalau misalkan menang, itu Indonesia naik ke peringkat satu, di bahasa grup ya. Kalau seri, nggak akan bisa naik, karena, ya, jumlah golnya kan nggak ada penambahan gitu, kalau seri kan. Jadi tetap Indonesia akan berada di posisi runner-up. Dan untuk runner-up itu, masuk ke lima besar, nah ini yang jadi pertanyaan, karena, harus bersaing dengan runner-up yang lain. Nah, kita yang nggak tahu itu ya, sementara ini, Indonesia ini, dengan jumlah gol yang plus satu ini kan, tim lain juga banyak yang plus satu, dan bahkan ada yang lebih bagus dari plus satu. Sehingga pertandingan melawan Australia ini, menjadi sangat menentukan, apakah kita menjadi juara grup, atau tidak, dan bisa jadi runner-up terbaik, atau tidak. Itu tergantung dari tim-tim yang lain. Nah, bro, ketika Indonesia melawan Australia, besok kira-kira, apa yang harus dilakukan, bro? Apakah pemain-pemain utamanya harus turun semua, dan bertanding langsung dengan gol di awal aga, atau seperti apa, bro? Sebetulnya ya, tadi kan saya katakan ya, bahwa kalau dalam level usia, kita agak bias ya, untuk bisa memberikan label, ini adalah pemain utama, atau ini adalah pemain tampil dari cadangan, katakanlah ya, seperti itu ya. Tapi memang ada beberapa individu, yang kemudian bisa menjadi secara mutlak, itu harus ada di lapangan, sejak menit awal. Seperti contoh, Putu Panji, itu center bike kita. Kemudian Dava sebagai keeper. Ada goalie. Goalie ini juga, sepertinya sudah hampir pasti ya. Kemudian ada striker kita, yang tinggi itu. Nah, ini adalah pemain-pemain yang secara perhitungan di atas kertas, dia memang harus bisa tampil. Nah, sementara sisanya, itu bisa dilakukan, tergantung dari kebijakannya dari Cosnova, melihat dari dua pertandingan antara Kuwait dengan Mariana Utara. Nah, saya pikir, kalau misalkan di pertandingan melawan Australia, kemudian juga terjadi perubahan-perubahan, apa, starting line-up, mungkin, iya, bisa saja itu dilakukan, setelah melihat dari dua hasil pertandingan di awal. Tapi, untuk individu-individu tertentu, rasanya tidak mungkin ya, untuk bisa digeser. Karena, akan mengubah, ini ya, mengubah gaya permainan Indonesia, dan juga bisa mengubah mentalitas permainan Indonesia. Nah, tentu, kalau berhitung pada, apa, keharusan untuk bisa mengalahkan Australia, artinya, Indonesia dari sejak awal, memang harus melakukan inisiasi, inisiasi serangan. Tapi, yang saya sangat inginkan, adalah, bagaimana build-up serangan dari bawah ini, bisa secara mulus dilakukan. Build-up ini bisa secara mulus dilakukan, apabila, pergerakan-pergerakan antar pemain, itu, begitu, ini ya, mobile ya. Tidak ada pemain yang terpaku, dalam satu posisi. Dan, pemain punya sensitivitas, untuk melihat, apa, rule of the, apa, membaca permainan. Membaca permainan ini, juga harus, punya, sensitivitas, yang dimiliki, oleh pemain timnas. Sebagai contoh, misalkan, ada pemain yang menguasai bola. Tentu, perhatihan dari pemain lawan, adalah, terhadap pemain yang menghadapi, yang membawa bola. Nah, ini kan membuka, membuka, ini ya, membuka ruang, sebetulnya. Nah, pemain-pemain yang tidak, menguasai bola, itu harus mulai melakukan, pergerakan-pergerakan, tanpa bola. Pergerakan tanpa bola, bisa dimaksudkan, pertama ya, untuk membantu, pemain yang, yang memegang bola, untuk keluar dari, situasi dia ditekan. Yang kedua, adalah, untuk mengisi ruang, untuk menciptakan peluang. Gitu loh. Ini yang harus, di, segera dilakukan, dan, jangan sekali-kali lagi, untuk bisa, mendelay, ini, permainan. Mendelay permainan, itu bisa terjadi, apabila, ya pertama, kalau pemain yang menguasai bola, itu tidak punya opsi, untuk, melakukan permainan, satu, dengan tim yang lain. Kemudian, kemudian, yang, yang berikutnya adalah, ketika pemain Indonesia, apa, kesulitan untuk, untuk, membaca permainan. Pemain Indonesia, tidak lagi, tidak, tidak punya, kecerdasan, atau, apa, kedewasaan, untuk mengisi ruang-ruang kosong. Ini yang, yang harus dihindari, sebetulnya. Oke. Kita, kalau menang, juga paling tipis ya, bro. Betul. Saya juga, punya, analisa seperti itu ya, kalaupun menang, kita tipis. Tapi, jangan sampai kalah. Itu yang paling, sama. Kalau kalah, kita lewat. Tapi, kalau seri, itu masih ada, peluang. Makanya, seri aja, kita memang masih punya peluang, tapi, kita bergantung pada hasil pertandingan dari grup lain. Nah. Apalagi kalah. Apalagi kalah. Supaya kita tidak bergantung pada, apa, hasil dari pertandingan lain. Makanya, jangan kita nyari seri. Kita harus cari menang. Susunan pemain yang paling top, tadi, sudah disebut ya, lima, lima nama tadi, perlu dimainkan. Terus, satu lagi, pemain Australia, asal Australia, Matthew. Matthew Baker pasting. Oh iya, Matthew Baker lupa saya sebut ya. Kemarin juga ada satu, pemain, Lucas Lee, yang bermain ya, yang hubung, melawan Mariana Utara. Jadi, dia kelihatan, bagus ya. Nah, memang, kalau kita melihat, pemain-pemain kita, ketika melawan Mariana Utara, itu kan memang, gerakannya bagus. Dan, Indonesia begitu gampang, untuk bisa, menangkan duel, perebutan bola, kemudian, ditambah lagi, kroposnya, pertahanan dari Mariana Utara. Makanya, saya pikir, itu belum menjadi, tolok ukur, bagaimana Indonesia, bermain nanti, melawan Australia. Karena, ini tidak bisa, menjadi tolok ukur, artinya, ya itu, tadi, bagaimana, Coach Nova, bisa meramu, dari pemain-pemain, yang diturunkan, melawan Kuwait, maupun, pemain-pemain, yang bermain, di, lawan Mariana Utara. Sementara, ada pemain-pemain, yang memang, secara, definitif lah, itu tidak bisa, digantikan. Seperti, tadi yang saya sebut ya, ada lima orang, termasuk, Matthew Baker. Nah, inilah yang paling, yang paling, harus diperhatikan, oleh Coach Nova. Oke, Sobat, itulah, kira-kira, seperti apa, laga, Indonesia, melawan Mariana, kemarin, dan bagaimana, kira-kira, laga Indonesia, melawan Australia, besok, dan kalau menurut Sobat sendiri, besok Indonesia, bisa memenangkan laga, enggak, lawan Australia, kalau bisa, skornya, kira-kira berapa, atau ada enggak, pemain Indonesia, yang mainnya, bagus banget, besok, silahkan terus, di kolom komentar. Sekian dulu, operawan kita, kita lanjut di operawan lain, sampai jumpa, bye. Thank you bro. Terima kasih telah menonton!